Nah, catatan yang disampaikan oleh Direktur Pengukuhan, Bapak Herban, beberapa waktu yang lalu, bahwa ada 78 lokasi konflik yang kemudian diusulkan penanganannya oleh tiga organisasi. Pertama, dari Serikat Petani Indonesia ada usulannya 13 lokasi, kemudian dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial, GEMA PS, 42 lokasi, dan kemudian Konsorsi Pembaharuan Agraria, KPA, 23 lokasi. Ini tersebar di 14 provinsi dari Sumatera Utara sampai kepada Nusa Tenggara Timur. Ini sebarannya dari akibat kelangkaan sumber daya alam tadi, masa kini. Nah, bagaimana kemudian negara mengatur, jadi peraturan penyelesaian konflik sumber daya alam itu seperti apa? Kalau kita lihat dari era 2012, kita lihat ada undang-undang nomor tujuh tentang penanganan konflik sosial. Namun di sana ketika sudah terjadi konflik sosial. Dan ada juga yang kemudian yang setingkat itu ada putusan MK 45 tahun 2011, putusan MK 35 tahun 2012, putusan MK 45 itu tentang uji materi undang-undang 4199 tentang kehutanan, khususnya yang terkait kawasan hutan. Putusan MK 35 tahun 2012 itu uji materi terhadap UU 4199 tentang kehutanan terkait tentang hutan adat. Kemudian putusan MK 95 tahun 2014, ini uji materi terhadap undang-undang 13 tahun 2013 dan undang-undang 4199 terkait pemberantasan perusahaan hutan. Nah, ini yang terakhir dengan undang-undang. Selanjutnya pada 2015 itu ada peraturan Menteri LHK P84 2015 tentang penanganan konflik tenurial kawasan hutan. Nah, selanjutnya pada 2016 ada Permen LHK P83 itu mengatur tentang perhutanan sosial. Nah, dari sini memang baik menangani konflik tenurial kawasan hutan maupun perhutanan sosial ini levelnya Menteri, Menteri LHK. Padahal konflik itu tenurial ini tidak hanya di kawasan hutan tapi juga berkaitan dengan bidang-bidang sektor lain. Maka pada 2017 adalah peraturan Presiden P88 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Nah, di sana nanti ada tanah objek reforma agraria dan seterusnya ya. Dan berikutnya di 2020 ini ada undang-undang cipta kerja, di mana di situ ada lima peraturan pemerintah yang terkait sumber daya alam. PP5 2021 tentang penyelenggaran perizinan usaha berbasis risiko, PP22 2021 penyelenggaran lingkungan, PP23 2021 penyelenggaran kehutanan, kemudian ada PP24 2021 tentang tata cara pengenangan sanksi administrasi dan PNPP dari denda sanksi administrasi. Kemudian PP43 2021 ketidaksinkronan tata ruang, izin dan hak atas tanah dalam kawasan hutan. Nah, turunan dari PP berikutnya adalah peraturan menteri LHK misalnya, ada P7, itu perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan. P83 2016 tentang perhutanan sosial, dengan adanya undang-undang 11 2020 ini pun kemudian diperbaharui dengan P9 2021 tentang perhutanan sosial. Nah, itulah aturan-aturan tadi yang terkait dengan penyelesaian konflik dengan upaya-upayanya itu. Nah, berikutnya adalah perlu kita definisikan di dalam undang-undang 41 bahwa nanti ada hutan dan kawasan hutan yang perlu kita dipahami oleh banyak pihak ya. Kalau hutan itu adalah di dalam undang-undang 41 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hambaran lahan, ada pohon dan yang lain-lainnya. Tapi kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaan sebagai hutan tetap. Itu dulu di undang-undang 41, di undang-undang 4199. Maka dengan putusan MK45 menjadi tidak demikian. Jadi, pengeritian hutan tidak sama dengan kawasan hutan dan kawasan hutan adalah dihilangkan perasa ditunjuk dan atau-nya. Sehingga kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Ya, jadi dengan putusan MK45 ini, kawasan hutan haruslah yang sudah ditetapkan. Di sini kemudian menjadi banyak problem yang terjadi di lapangan. Bagaimana penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui perataan kawasan hutan? Ini nanti di sana ternyata ada beberapa permasalahan. Ada fasilitas sosial, fasilitas umum, pemukiman yang di kawasan hutan tanpa didahulih oleh penerbitan SK Pelepasan, kawasan hutan oleh Menteri LHK. Yang kedua, penguasaan lahan oleh masyarakat di dalam kawasan hutan ini problem yang di lapangan. Namun juga perlu kita ingat ketentuan di dalam penerbitan hak terhadap tanah. Ada peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999, bahwa tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan pasal 4 ayat 3 dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan maka harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau memberikan hak dalam kawasan hutan tentu harus dilepaskan dulu. Kemudian ada Surat Menteri Agraria Kepala BPN nomor 1756 tahun 2016 bahwa ini tentang petunjuk pelaksanaan pendaftaran tanah. Di dalam angka 2, dalam hal dasar penguasaan atau bukti pemilihan tanah yang di-highlight adalah penguasaan fisik bidang tanah dengan ikhtikat baik dari yang bersangkutan, intinya gitu ya, dengan ikhtikat baik. Kemudian dilanjutkan angka 3 huruf C, ikhtikat baik sebagaimana tersebut di atas dibuktikan tidak termasuk dalam kawasan hutan. Jadi kalau dalam kawasan hutan tentu itu tadi harus dilepaskan dulu.